Tidak ada seorang pun yang layak kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena kita kaya, bukan karena kita ganteng, bukan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Namun, setelah kita bertobat dan menerima Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Ephesus 4 ayat 28-29 berkata, Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dimana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang pertama kali diubahkan adalah, Engkau tidak akan nyaman berada di kehidupan lamamu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jikalau seorang mencuri telah bertobat, Jangan lagi duduk dengan pencuri atau orang yang belum mengenal kebenaran. Karena seharusnya, engkau akan merasa tidak nyaman. Baik dengan perkataan, maupun perbuatan, maupun pemikiran orang yang belum diubahkan oleh Kristus. Bukan berarti tidak boleh berteman atau bergaul. Karena kesudut manapun engkau di dunia ini, Engkau tidak bisa menghindari orang seperti ini. Namun jangan izinkan pemikiran-pemikiran mereka Mempengaruhi hidupmu yang sudah bertobat di dalam jalan Kristus. Ibarat dulunya, sebelum bertobat, Kamu senang tinggal di dalam selokan. Bahkan dengan bangga yang engkau mengajak orang, Ayolah, ayolah, gabung di sini. Kita tinggal bareng-bareng. Kita stay bareng-bareng di selokan ini, bareng-bareng. Tetapi, setelah engkau sudah mengenal kebenaran, Tetapi engkau masih memilih hidup di dalam selokan. Nah, ada yang salah dengan pertobatanmu, kawan. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus, Allah yang telah mematraikan kamu, Menjelang hari penyelamatan. Ketika engkau sudah bertobat dan hidup di dalam Tuhan, Namun ketika engkau tidak menghidupi kehidupanmu sesuai dengan firman Tuhan, Yang akan engkau permalukan selain daripada dirimu sendiri, Adalah roh kudus. Yang telah menginsafkan kamu, Namun kamu lebih memilih diri untuk dipimpin oleh daging daripada roh. Maka ingat, kata firman Tuhan, Tidak ada lagi pengampunan. Bagi engkau yang sudah mengetahui kebenaran, Namun memilih untuk hidup menurut daging. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Masakah engkau memulai dengan roh dan mengakhiri pertandingan dengan daging? Bangkit hai tentara Kristus di akhir jaman. Bangkit kembalilah. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu. Haleluya. Amin.